Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Itulah quote sakti dari investor saham sukses Indonesia, yakni Lokeng Hong. Di kalangan pelaku pasar modal, siapa sih yang tidak mengenal Lokeng Hong? Jaguan investasi saham yang dijuluki Warren Buffet-nya Indonesia ini loh. Menurut beliau yang sudah 31 tahun berinvestasi di saham ini, kalau kamu ingin kaya, bursa efeklah tempatnya. Investasi saham berarti kamu membeli saham perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia. Nah, investor kawakan Indonesia ini Pak Lokeng Hong membagikan rahasia suksesnya dalam berinvestasi di bursa saham selama puluhan tahun. Berikut tips cuan gede investasi saham anti gagal ala Pak Lokeng Hong. Yang pertama, kenali karakter perusahaan. Menurut Pak Lok, faktor paling utama adalah tata kelola atau karakter perusahaannya, bagaimana perusahaan tersebut mengelola perusahaannya dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Tips cuan gede yang kedua yakni, pilihlah emiten yang murah. Kalau kata Pak Lok sih, beli mersi harga Avanza. Menurut Pak Lok, kita harus memilih perusahaan dengan rasio ROI yang tinggi. Apa itu ROI? ROI merupakan singkatan dari Return on Equity, yaitu pengembalian yang diperoleh perusahaan dari keseluruhan ekuitasnya. Jadi, ROI itu menunjukkan tingkat keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan dengan rumus perhitungan tertentu. Semakin besar nilai ROI-nya, maka semakin bagus juga kinerja perusahaannya. Menurut Pak Lok, perusahaan dengan nilai ROI 2 digit tentunya lebih menarik. Usahakan agar memilih emiten dengan ROI setidaknya 10% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pak Lok menegaskan bahwa dia selalu membeli saham yang memiliki valuasi murah. Dalam istilahnya, dia akan membeli saham yang harganya salah, yaitu di bawah harga wajar. Ya, seperti istilahnya tadi, beli merci, harganya avansa. Tips cuan gede ala Pak Lokeng Hong yang ketiga, yakni perhatikan jumlah utang perusahaan. Menurut Pak Lok, selain keuntungan, posisi utang juga menjadi penting dalam sebuah perusahaan. Menurut Pak Lok, kita harus berhati-hati dengan emiten yang utangnya tinggi, bahkan melebihi ekuitasnya. Karena keuntungan bisnis yang diperoleh sepanjang tahun, bisa-bisa lebih banyak digunakan hanya untuk membayar utang perusahaan saja. Untuk itu, penting sekali mempelajari kondisi keuangan perusahaan sebelum membeli sahamnya. Ini adalah salah satu poin yang kerap ditekankan oleh Pak Lokeng Hong ketika membeli saham. Yang berikutnya, yakni emiten tidak royal bagi dividen, sahamnya masih layak dikoleksi. Pak Lokeng Hong mengatakan emiten yang tidak membagi dividen bukan berarti sahamnya tidak layak koleksi. Menurut Pak Lok, apabila sebuah perusahaan tidak membagikan dividen, justru artinya struktur permodalan perseroan tersebut menjadi semakin kuat. Dengan permodalan yang kuat, maka perusahaan mempunyai kesempatan untuk semakin berkembang. Jadi emang dikirain perusahaan yang tidak bagi dividen itu sesuatu yang negatif. Tidak, begitu kata Pak Lokeng Hong. Tips cuan berikutnya yakni bandingkan perusahaan dalam satu sektor. Seperti yang kita ketahui bahwa di Bursa Efek Indonesia terdapat ratusan emiten dari berbagai sektor. Misalnya sektor perbankan, consumer goods, property, dan sebagainya. Sebelum membeli lembar saham emiten tertentu, ada baiknya kamu membandingkan beberapa perusahaan dalam satu sektor yang sama. Bandingkan kondisi keuangannya, keuntungannya, utang, dividen, bahkan hingga profil pengurusnya. Cara ini memudahkan investor dalam menentukan mana saham paling menarik dan berpotensi memberikan imbal hasil yang paling tinggi. Tips berikutnya dari Pak Lok yakni sabar. Menurut Pak Lok yang penting juga adalah harus bersabar. Bersabar menunggu sampai harganya naik. Gunakan pemikiran sederhana. Jangan beruntung 10% langsung jual. Selain itu, dapat mengontrol emosi. Ketika harga saham naik tinggi, tidak euforia. Sebaliknya, saat harga saham turun drastis pun, kita tidak terburung. Nah, tips cuan yang terakhir anti gagal ala Pak Lokeng Hong adalah jalankan gaya hidup RTI. Menurut Pak Lok, seorang investor saham itu wajib menjalankan gaya hidup RTI. Apa sih RTI itu? Jadi, RTI itu singkatan dari Reading, Thinking, dan Investing. Membaca, berpikir, dan berinvestasi adalah kunci sukses investor saham. Membaca untuk mendapatkan pengetahuan tentunya. Berpikir dan berinvestasi untuk mengasah skill. Kalau kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus, maka kamu akan menjadi investor saham yang bijaksana. Kalau pesan Pak Lokeng Hong, jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika. Maka akan dihormati oleh masyarakat. Nah, sahabat pintar, itu tadi 7 tips cuan gede di investasi saham ala Pak Lokeng Hong. Kalau menurut sahabat pintar ada tips-tips lain yang gak kalah pentingnya untuk dapat cuan gede di investasi saham, boleh tulis di kolom komentar ya. Salam cuan sahabat pintar.